Beginilah cerita dari pendaki yang selamat dari erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Muhammad Fadli adalah salah satu pendaki yang membagikan cerita dirinya selamat dari peristiwa naas itu. Kala itu, ia berada di puncak gunung dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Lalu, ia mendengar suara gemuruh dan merasakan guncangan sehingga ia bersama tiga temannya langsung bersembunyi di balik bebatuan cadas. Saat bersembunyi, ia mengaku melihat batu berukuran kepalan tinju orang dewasa melayang-layang. Batu itu pun mendarat di bagian kaki kiri Fadli dan membuat tulangnya patah. Tak lama kemudian, asap hitam menyelimuti langit dan debu pekat membekap mata Fadli sehingga ia benar-benar tak bisa melihat sekitar. Hujan batu juga menghantam bagian kepala salah satu temannya dan hampir menghilangkan kesadaran teman Fadli. Meski diterpa asap hitam disertai hujan batu, ketiganya tetap berusaha untuk bergerak turun dan menghindari awan panas. Setelah mendapatkan sinyal di ponsel, Fadli langsung menghubungi pihak Basarnas dan menyampaikan situasi dan kondisinya. Kemudian setelah 8 jam, akhirnya pertolongan datang untuk mengevakuasi dirinya dan teman-temannya. Hal ini diceritakan olehnya pada selasa 5 Desember 2023 saat tengah dirawat TRSUD Kota Padang, Pajang. Ketika kejadian itu bagaimana letusannya kayak gimana gitu? Coba bisa beras? Letusannya gak ada babak, ya langsung letus aja gitu. Terus jam berapa itu Pak? Jam 3, jam 3 Pak. Ada banyak itu posisi pendaki yang di atas? Banyak Bang. Fadli posisi di? Di Cadas Bang, di bawah Tugabel. Di bawah Tugabel? Nah pada saat letusannya itu apa yang dirasakan? Waktu terjadi letusannya itu, batu-batu kan turun tuh Bang. Kayak dilempar-lempar gitu waktu Bang sakit Bang. Kena ke wadan-wadan Bang. Hawa panas terasa gak? Hawa panasnya ada Bang. Terus bisa selamat berlindung di mana? Di balik batu Bang. Balik batu di bawah Tugabel? Ada batu besar Bang. Situ kami berlindung Bang. Fadli sama Bima Bang. Berapa orang yang berlindung? Berdua Bang. Fadli nahan batu itu Bang. Pakai jari ini Bang. Terus kebetulan ada batu turun Bang. Kena tangan jari ini Bang. Selain Fadli, pendaki lain seperti Muhammad Afif juga mengaku trauma meski selamat dari erupsi Gunung Marapi. Afif bilang dirinya melakukan pendakian pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat bersama dua temannya. Saat pukul 3 sore, Afif bersama temannya sudah sampai di dekat pintu angin Gunung Marapi. Namun, terdengar suara gemuruh yang kuat dan bergetar di susul hujan batu. Afif bersama temannya pun berlari ke arah pepohonan untuk berlindung dari hujan batu tersebut. Hujan batu itu berlangsung sekitar 10 menit dan untungnya mereka bertiga tidak terhantam batu. Setelah hujan batu berhenti, ketiganya menenangkan diri dan langsung turun gunung menuju posko. Sebagai informasi, hingga selasa 5 Desember 2023, korban meninggal akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat bertambah menjadi 22 orang. Sebelumnya, Basarnas Padang melapor ada 13 korban yang meninggal dunia hingga selasa pagi. Dengan ditemukannya 9 korban baru, maka tinggal 1 korban yang masih dinyatakan hilang. Diketahui Gunung Marapi mengalami erupsi pada Minggu 3 Desember 2023 sore yang menyebabkan 75 pendaki terjebak. Evakuasi pun terkendala hujan abu karena Gunung Marapi masih terus mengalami erupsi.